Intro Yo guys, selamat datang kembali ke Tuna & Fit bersama saya Bobby Ida Dan hari ini aku mau omong tentang jadwal latihan atau program workout Karena aku dapat banyak pertanyaan dari kalian Gimana, gimana aku harus latihan, berapa kali seminggu, aku harus latihan apa, sama ini Jadi aku mau kasih kalian help disini supaya kalian bisa dapat satu jadwal yang bagus Pertama, aku mau jelaskan kenapa itu penting kita punya jadwal buat latihan Yang pertama, kita bisa tahu apakah kita progress atau enggak Misalnya kalau aku selalu ke gym tanpa satu plan, aku nggak tahu apakah aku progress atau enggak Misalnya aku tahu, oh minggu, bulan sebelumnya aku misalnya bench press dengan 20 kilo Dan sekarang aku lihat gitu di jadwal, oh sekarang misalnya aku tulis, oh hari ini maksudnya sekarang aku bisa bench 25 kilo Jadi ada progress, aku tahu itu ya Yang kedua, kita bisa lihat apakah cara latihan kita efektif atau enggak Misalnya aku punya satu jadwal, aku latihan itu misalnya 2 bulan dan aku nggak lihat satu perubahan Aku tahu ada sesuatu yang salah ya Jadi kita tahu bahwa apakah jadwal kita efektif atau enggak Yang ketiga, kita ada struktur Jadi kita tahu, oh misalnya hari ini aku latihan punggung Hari selasa aku latihan chest Dan hari selanjutnya aku latihan kaki, aku langsung tahu gitu Dan misalnya kalau kita nggak punya jadwal Seringkali kita cuma latihan body part yang kita suka Itu penting banget supaya kita selalu latihan semua body part yang kita punya Dan di jadwal itu juga kebanyakan orang sering lakukan typical kesalahan Yang kesalahan yang pertama itu mereka latihan terlalu sering Aku dapat email dari kalian, ada yang bilang aku tiap hari push up, tiap hari crunches Atau aku latihan tiap hari Tapi kalian harus tahu bahwa lebih banyak bukan berarti lebih bagus Nah itu penting banget Sama otot kalian jadi lebih gede Atau mereka dibentuk saat kalian istirahat Recover dari satu workout Bukan saat kalian lagi workout Mengerti itu ya Kalian kasih satu signal ke tubuh itu Misalnya kalau kalian latihan Kalian kasih satu signal Hei tubuh kamu harus progress Kamu harus bentuk, kamu harus bertumbuh Terus kalau kalian recover Itu saatnya dimana tubuh kalian recover dari workout itu Kesalahan yang kedua Seperti tadi aku sudah bilang Kebanyakan orang cuma latihan body part yang mereka suka Misalnya ada orang yang mereka cuma suka latihan dada sama bicep atau seperti itu Tapi itu bukan seimbang Jadi coba untuk selalu di jadwal Selalu coba untuk latihan semua body part yang kalian punya Juga dengan weakness kalian Sama seperti tadi aku bilang Kebanyakan orang mereka jadwal itu Mereka tiap hari ke gym atau tiap hari latihan di rumah Tiap hari push up Tapi kalian juga butuh recover Dan kesalahan yang terakhir Kebanyakan orang juga pakai jadwal yang terlalu advance Misalnya mereka lihat Mereka cuma fans dari satu orang gitu Terus mereka langsung ambil plan atau jadwal mereka Dan pikir itu Jadi kalau mereka ambil jadwal mereka Mereka bisa juga dapat badan seperti mereka Tapi itu gak bisa Karena mungkin orang itu udah latihan 7 tahun Udah 10 tahun Jadi mereka butuh volume yang lebih banyak Special gerakan untuk beneran Apa Latihan details dari otot mereka Tapi misalnya kalau kita baru mulai dengan fitness Atau masih pemula Mendingan kita ambil satu jadwal yang beneran pas sama kita Jangan terlalu advance Misalnya kita latihan biceps dengan 20 macam cara Dan 20 macam latihan Itu sama sekali gak efektif Coba untuk kalau kalian masih beginner Pemula Coba dengan satu jadwal yang pas sama kalian Dan Karena aku upload semua homework out Aku masih mau kasih kalian satu jadwal Supaya kalian tahu Gimana kalian bisa workout sama video aku Oke Aku jelasin disini Karena kalian juga bertanya itu selalu Oke Dan aku senang banget aku bisa jawab itu disini Yang pertama Aku ada Buat jadwal buat latihan di rumah Yang pertama Cara yang pertama Atau option yang pertama itu Misalnya aku tulis disini Kita latihan misalnya hari Senin Dan Selasa kita off Dan misalnya hari Rabu kita latihan Dan hari Kamis kita off Selalu Kita latihan satu hari Satu hari off Satu hari kita latihan Satu hari off Oke Contoh Misalnya hari Senin aku mulai dengan Homework out yang six pack Terus Selasih aku off Aku istirahat Sama sekali aku gak latihan Aku gak push up Aku gak apa-apa Terus Hari Rabunya Aku latihan Misalnya dengan home workout Seri yang misalnya punggung Bicep dan lainnya Satu hari off Dan kita lanjut seperti itu ya Yang penting disini Kita selalu Coba untuk latihan Gak selalu misalnya Yang juga gak masuk akal Misalnya kalau aku sini latihan six pack Satu hari off Terus Rabunya aku latihan six pack lagi Off six pack lagi Jangan seperti itu ya Aku upload empat video Jadi Ntar aku juga masukin linknya disini Kalian bisa langsung klik Jadi coba untuk latihan semua Video yang aku upload Dalam satu minggu Ya Itu opsion yang pertama Opsion yang kedua Kalian juga bisa latihan tiap hari Ya Misalnya dari hari Senin sampai Sabtu Tapi perhatian satu Jangan Jangan latihan tiap hari Maksudku Minimal ada satu hari yang Dimana kalian rest Oke Karena Aku dulu juga lakukan kesalahan itu Ya Aku juga mau tiap hari ke gym Mau tiap hari lakukan Tapi aku gak Lihat di badan Aku ada berubahan Jadi penting banget Satu hari rest Minimal satu hari Menurut saya Lebih bagus lagi Ada dua hari yang kalian rest Misalnya kalian latihan dari Hari Senin sampai Jumat Terus Sabtu sama Minggu Kalian rest Oke Coba itu karena Aku merasa misalnya Misalnya aku dua hari rest Tiba-tiba Kalau hari Senin aku latihan Aku merasa lebih kuat Aku punya motivasi lebih tinggi Oke Coba itu Dan Ya yang penting Yang aku bilang di jadwal Aku ingetin lagi Recover itu penting banget Itu benar penting banget Lebih banyak bukan berarti lebih bagus Oke Itu aja Kalian udah tau Jadwalnya kayak gimana Dan juga perhatian Jangan Kalau kalian masih pemula Jangan Misalnya Pagi latihan satu video Malam latihan satu video Itu kebanyakan Ya Coba untuk misalnya Cuman Sehari satu video Kalau kalian udah mulai advance Dua video Oke Itu saran aku Dan Semoga itu membantu kalian semua Untuk Pilih satu jadwal yang bagus banget Dan disini Udah buat homework up Kalian udah dapat Dan aku akan upload juga Buat yang Di gym Aku akan upload itu juga Jadi buat kalian yang Yang latihan di gym Kalian juga dapat dari aku Satu jadwal yang bagus banget Dan Ya Keep watching guys Kalau kalian belum subscribe Subscribe Like video ini Comment Kalau ada pertanyaan Langsung komen aja Dan We see us guys In the next video It's your boy 295 Let's get it Time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax